Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah postingan bagaimana cara mengisi kartu e-tol. Jadi kartu ini akan saya isi menggunakan aplikasi mobile banking BCA. Jadi saya menggunakan aplikasi mobile banking BCA. Ini mobile BCA mobilenya dibuka terlebih dahulu. Pilih MBCA lalu masukkan kode aksesnya sesuai dengan kode aksesnya masing-masing. Di sini kita pilih flash. Di sini ada flash. Lalu aktifkan fitur NFC pada ponsel Anda. Pilih setting. Jadi kalau sudah aktif ya nggak perlu diaktifkan lagi. Ini karena belum aktif jadi harus diaktifkan lagi. Ini diaktifkan lalu back. Ini back ya. Oh sudah ke aplikasi yang tadi. Nah ini masuk di flash. Lalu tempelkan kartu flash di area NFC ponsel. Ini akan coba saya tempelkan kartu flashnya. Di sini akan tampil jumlah saldonya 67.000. Jadi supaya bisa jadi 100. Ini saya tambah berapa ya. 40, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 berarti 30. 32.500. Saya coba ya. Ternyata top up-nya paling kecil adalah 20.000. Jadi ini saya coba aja 20.000. Cuma di belah wawah ini ada nominal lain. Jadi saya coba saja yang nominal lain. Karena kalau yang nominal sudah sesuai dengan angka ini sudah terbiasa digunakan. Top up minimum 20.000 hingga maksimum 2 juta. Saldo flash maksimum adalah 2 juta. Jadi ini akan saya isi 27.500. Selanjutnya pilih selesai. Lalu pilih ok. Siapkan kartu flash Anda untuk di proses top up. Ini pilih ok. Lalu masukkan pinnya. Setelah masuk di sini, di pin tadi akan tampil seperti ini. Kita tempelkan lagi kartunya. Proses top up telah berhasil. Ya ini 27.500. Lalu tekan ok. Nah sekarang kita lihat hasil dari pengisian kartu tadi berhasil atau belum. Kita lihat. Ini setelah ditempelkan jumlah saldonya 95.000. Tadi oh berarti kurang 5.000 ya. Jadi seharusnya tadi 32.500 ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting ini sudah berhasil terisi jadi 95.000. Yang sebelumnya tadi adalah 67.500 rupiah. Jadi rencana mau mengisi supaya 100.000 karena salah memasukkan nominal. Jadi akhirnya ini menjadi 95.000. Info transaksi. Oh ini 27.500. Seperti ini info transaksinya. Inbox ini apa isinya. Top up. Jadi top up 27.500 berhasil. Dan jumlah saldonya menjadi 95.000. Info. Selanjutnya akan saya coba cek menggunakan aplikasi saldoku. Tempelkan kartu uang elektronik ke belakang smartphone. Jadi menggunakan aplikasi saldoku juga tampil jumlahnya adalah 95.000. Jadi menggunakan aplikasi saldoku. Jadi menggunakan aplikasi ini juga bisa tampil ini 27.000. Eh top up terakhir adalah 27.500. Jadi cukup ditempelkan sekali ini top upnya tadi 27.500 transaksi terakhir. Demikianlah cara mengisi e-toll atau e-money menggunakan aplikasi mobile banking dan mobil bankingnya disesuaikan dengan mobil banking yang kita miliki. Jadi kebetulan ini saya mempunyai kartu BCA. Jadi saya coba menggunakan mobil banking BCA. Dan bikinlah postingan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.